Matahari esok pagi jilid 43. Tahankanlah sedikit berkata pamot pula. Perlahan-lahan sindang sari menganggukan kepalanya. Namun tanpa sesadarnya ia berpegangan lengan pamot yang memegang kendali kudanya erat-erat. Bahkan perempuan itu tiba-tiba menjatuhkan kepalanya di dada anak muda itu sambil berdesis. Aku takut. Aku takut pamot. Jangan takut. Kita akan berpacu terus. Sebentar lagi kau akan mendapat perlindungan Ki Demang di Kepandak. Kuda mereka masih berlari terus meskipun tidak begitu kencang. Dan sindang sari berkata aku takut kepada Ki Demang di Kepandak. Kenapa? Ki Demang pasti akan menyambutmu dengan senang hati. Selama ini ia mencarimu seperti seorang ayah yang kehilangan anak satu-satunya. Tetapi, tetapi, suaranya terputus. Kenapa sari? Ia pasti tidak ingin melihat aku datang bersamamu. Kenapa? Ia adalah suamimu. Kau adalah istrinya yang mempunyai kelebihan dari istri-istrinya yang lain. Kau akan memberinya anak. Sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh istri-istrinya yang lain. Pamot, suara sindang sari menjadi parau. Seperti kanak-kanak ia membenamkan wajahnya di dada pamot sehingga tangan pamot yang memegang kendali agak terganggu karenanya. Sindang sari tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Air matanya tiba-tiba telah mengambang di pelupuk matanya. Sebelum pamot sempat berkata lagi, kawannya telah mendekatinya sambil berdesis pamot, maaf bahwa setiap kali aku terpaksa memperingatkanmu untuk keselamatan mudanya Edemang di Kepandak. Oh, terima kasih jawab pamot. Apakah kita dapat lebih cepat sedikit? Ya, ya. Kita akan lebih cepat lagi. Aku yakin Kireksatani mengejar kita. Seandainya Lamat belum terkalahkan sekalipun, namun agaknya Kireksatani tidak akan melepaskannya Edemang. Pamot mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya kepada sindang sari kita memang harus mempercepat perjalanan ini. Sindang sari tidak menyaut. Tetapi ia berpegangan semakin erat, seakan-akan tidak akan dilepaskannya lagi. Pamot menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dadanya yang bergelera. Kalau yang dibawanya kali ini Nyai Demang di Kepandak, tetapi bukan sindang sari, mungkin ia masih berhasil mengatasi perasaannya. Tetapi kali ini perempuan yang diselamatkan itu adalah sindang sari yang sudah menjadi suami Demang di Kepandak. Meskipun demikian, Pamot masih berusaha mempercepat derap kudanya. Sejenak mereka melintasi bulah yang agak panjang di bawah terik matahari yang terasa membakar tubuh. Agak jauh di belakang mereka, Kireksatani berpacu seperti angin. Semakin lama justru menjadi semakin cepat. Bagaimanapun juga masih terpercik di dalam hatinya, suatu harapan untuk menyusul Pamot di perjalanan. Ia akan membunuhnya dan Nyai Demang sekaligus. Kemudian barulah ia akan menghadapi Demang di Kepandak. Ia tidak akan ingkar lagi, ia akan menghadapi semua akibat dari perbuatannya. Tetapi kematian sindang sari akan membuat Ki Demang kehilangan nafsu hidupnya karena hari depannya benar-benar telah patah. Adalah tidak akan begitu sulit lagi untuk mengalahkan orang yang sudah kehilangan keinginan untuk tetap hidup. Dengan demikian maka nafsunya pun semakin berkobar di dalam dadanya. Seakan-akan ia tidak sabar lagi duduk di atas punggung kuda yang dirasanya terlampau lamban. Jejak kaki kuda yang masih baru, yang kadang-kadang tampak di atas tanah pada jalan sempit itu membuat Kireksatani menjadi semakin geram. Tangannya sudah menjadi gatal. Ia ingin segera dapat mencekik pamut dan sindang sari bersama-sama. Jarak antara keduanya memang menjadi semakin pendek pamut yang membawa sindang sari tidak dapat berpacu secepat-cepatnya, sedang Kireksatani justru semakin mempercepat derap kudanya. Hampir sehari-harian mereka berpacu. Namun demikian, mereka terpaksa kadang-kadang juga berhenti di pinggir parit untuk memberi kesempatan kuda mereka melepaskan hausnya. Bagaimanapun juga nafsu melonjak di dada Kireksatani, tetapi ia tidak dapat memaksa kuda itu berlari tanpa berhenti. Apabila mulut kudanya mulai berbusa, maka terpaksa ia pun berhenti sejenak untuk mendapatkan air. Demikianlah maka laju kuda-kuda mereka semakin lama pun memang semakin lambat pula, karena kuda-kuda mereka menjadi lelah. Kireksatani tidak dapat lagi memaksa kudanya untuk berpacu lebih cepat lagi. Apalagi pamot. Namun demikian jarak di antara mereka masih tetap menjadi semakin pendek, karena bagaimanapun juga, derap kuda Kireksatani masih tetap lebih cepat dari kuda pamot. Apalagi sindang sari hampir-hampir tidak tahan lagi duduk sehari-harian di atas punggung kuda meskipun ia menyadari keadaannya. Seluruh tubuhnya benar-benar terasa sakit. Bukan saja karena luka-luka bakar, tetapi juga karena perutnya dan pegal-pegal di punggung. Kau harus dapat bertahan sindang sari. Sebentar lagi kita akan sampai. Ketika pamut berpacu lewat tanah persawahan di padukuhan-padukuhan kecil yang dilampauinya, seperti yang telah diduga, beberapa orang menjadi heran melihat mereka. Tetapi karena sindang sari memakai ikat kepala dan pakaian yang tidak keruan, setiap orang memang menyangka bahwa ia adalah seorang laki-laki. Demikian pula anak muda yang berkuda di belakang mereka. Tanpa kain panjang dan ikat kepala ia juga menarik perhatian. Tetapi setelah mereka lewat, tidak ada lagi orang yang menghiraukan. Mereka menyangka bahwa orang-orang berkuda itu adalah anak-anak muda yang senang dengan tindak tanduk yang aneh-aneh tanpa menghiraukan tata kesopanan. Tetapi belum lagi mereka selesai mengerjakan sekotak sawah mereka melihat beberapa ekor kuda berpacu pula. Bahkan beberapa orang telah mengenal bahwa orang yang berkuda paling depan adalah Kirksatani. Hi, bukankah orang itu adik demang di kepandak? Ya sahut kawannya. Tampaknya agak aneh. Wajahnya tegang dan pakaiannya demikian pusutnya. Ia pasti sedang mencari istri kakaknya yang hilang. Ya, aku juga mendengar. Istri demang di kepandak telah hilang. Hi berkata yang lain apakah ia sedang mengejar orang aneh yang berkuda beberapa saat sebelum ini. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Salah seorang menyahut ya, aku juga melihat tiga orang yang mempergunakan dua ekor kuda. Ya, belum terlampau lama. Sebentar lagi Kirksatani pasti akan menyusul kalau mereka tidak berselisih jalan. Sebenarnya lah bahwa jarak mereka memang semakin pendek. Beberapa bulat kecil lagi, Kirksatani pasti sudah dapat menyusul pamot sebelum matahari terlampau rendah. Tetapi pamot pun sudah menjadi semakin dekat dengan kademangan kepandak. Setelah mereka melampaui sudut hutan yang agak lebat, maka jalan yang terbentang dihadapannya adalah jalan yang lapang. Jalan yang semakin luas dan terpelihara. Dengan dada yang berdebar-debar pamot menyeberang sebuah bulak yang cukup panjang. Jauh dihadapannya terbentang tanah persawahan kademangan tetangga. Di ujung bulak itu ia harus berbelok ke kiri, kemudian ia akan sampai ditelah kademangan meskipun baru ujungnya. Matahari sudah menjadi semakin rendah, dan kuda-kuda yang berpacu itu pun menjadi semakin lelah. Sekali-sekali pamot mengusap peluh yang membasah dikeningnya. Ia pun sudah mulai merasa lelah. Tetapi ia tidak boleh berhenti. Seolah-olah ia memang mendapat firasat, bahwa di belakangnya kireksatani berpacu semakin cepat. Tepat ketika pamot dan kawannya berbelok memasuki sebuah padukuhan kecil setelah mereka mencapai ujung bulak kireksatani muncul di ujung bulak itu pula. Tetapi ia tidak lagi sempat melihat anak-anak muda yang sedang dikejarnya. Yang mereka lihat hanyalah selapis debu yang putih. Tetapi mereka tidak tahu, apakah yang telah melemparkan debu itu ke udara. Demikianlah, maka sejenak kemudian pamot telah memasuki jalan-jalan di telatah kademangan kepandak. Adalah di luar kemauannya sendiri, apabila kudanya berlari semakin cepat seakan-akan kuda itu pun mengerti, bahwa bahaya yang mengejarnya menjadi semakin dekat pula. Anak muda yang mengikuti pamot itu pun segera mendekatinya sambil berbisik kita sudah menjadi semakin dekat. Tetapi kita masih belum lepas sama sekali dari setiap bahaya yang sedang mengejar kita. Karena itu, supaya kita tidak kehilangan arti dari usaha kita, kita justru harus mempercepat perjalanan ini. Jangan melalui jalan-jalan di tengah-tengah bulak. Kita harus berusaha menembus jalan yang paling dekat ke kademangan. Pamot menganggukan kepalanya, kepada sindang sari ia berkata tinggal selangkah lagi. Tahankan dirimu. Tetapi setiap kali pamot mendengar sindang sari berdesis, sehingga kadang-kadang tanpa disadarinya perhatiannya lebih banyak tertuju kepada sindang sari daripada kepada perjalanannya yang gawat itu. Namun demikian, kudanya masih berlari terus, melintas jalan-jalan padukuhan yang sempit. Beberapa orang yang mendengar derap kaki-kaki kuda itu menjengukkan kepala mereka dari pintu regol. Mereka melihat dua ekor kuda yang berjalan beriringan. Ketika kuda itu lewat di depan hidungnya, ia berdesis pamot. Bukankah orang berkuda itu pamot? Namun ternyata ia tidak segera mengenal sindang sari yang memakai ikat kepala. Mereka memang melihat wajah yang pucat. Tetapi wajah itu seperti wajah seorang laki-laki yang baru menjelang dewasa. Tetapi orang itu tidak sempat bertanya. Pamot mencoba untuk mempercepat langkah kudanya diiringi oleh temannya yang gelisah. Orang yang berdiri di pintu regol itu hanya menjeleng-gelengkan kepalanya. Sejenak ia berdiri termangu-mangu sehingga kuda-kuda itu hilang dari tatapan matanya. Namun tiba-tiba ia terkejut karena ia mendengar derap kaki kuda berikutnya. Sejenak kemudian ia melihat beberapa orang yang juga berpacu di atas punggung kuda. Kireksatani desisnya. Tetapi seperti pamot, Kireksatani pun tidak menghiraukan orang-orang yang berdiri termangu-mangu di sepanjang jalan yang dilaluinya. Yang terbayang di angan-angannya hanyalah pamot yang membawa sindang sari berpacu beberapa puluh langkah di hadapannya. Bagaimanapun juga pamot berusaha, namun pada suatu saat ia tidak dapat menghindari lagi jalan persawahan. Ia sudah sampai di padukuhan terakhir sebelum ia mencapai induk kademangan. Tetapi ia harus melintas sebuah bulak yang meskipun tidak begitu panjang tetapi cukup mendebarkan. Apakah kita akan terus bertanya pamot kepada kawannya? Segera kita harus melintas secepat-cepat dapat kita lakukan. Pamot mencoba melecup kudanya dengan ujung kendali. Tetapi kudanya seakan-akan tidak terpengaruh lagi. Agaknya kuda itu benar-benar telah lelah, meskipun ada juga usahanya untuk mempercepat derap kakinya. Sejenak kemudian mereka telah memasuki sebuah bulak yang melintas di tengah-tengah tanah persawahan. Sebelah menyebelah terbentang lautan batang-batang padi muda yang menghijau kemerah-merahan ditaburi oleh kahaya matahari yang sudah menjadi semakin rendah. Perlahan-lahan angin dari selatan mengusap ujung daun-daunnya yang tipis, membuat susunan gelombang yang susul menyusul. Dengan dada yang berdebar-debar ketiga orang itu melintas bulak tersebut. Sekali-sekali mereka berpaling, seakan-akan sudah terasa di punggung mereka sentuhan jari-jari tangan kireksatani yang menyusulnya. Namun ketika mereka baru lepas melampaui tengah-tengah bulak itu, kawan pamot hampir terpekih karenanya. Ketika ia berpaling ia telah benar-benar melihat iring-iringan orang berkuda yang mengejarnya. Pamot desisnya lihat, siapakah orang yang mengejar kita itu? Pamot berpaling. Dadanya pun berdesir tajam ketika ia melihat debu yang mengepul dari kaki-kaki kuda yang sedang berpacu. Kireksatani desisnya. Ya, ia benar-benar mengejar kita. Jadi, kita akan ditangkapnya? Pamot tidak menyaut. Tetapi sindang sari yang ketakutan tiba-tiba saja telah memeluknya erat-erat. Aku takut. Aku takut, Pamot. Pamot tidak menjawab. Kini ia benar-benar berada dalam kesulitan. Kalau kireksatani berhasil menyusulnya maka akibatnya dapat dibayangkannya. Karena itu, satu-satunya usahanya adalah mempercepat lari kudanya. Ada pun yang akan terjadi, biarlah terjadi di hadapan Ki Demang di Kepandak. Seandainya ia harus dibunuh oleh kireksatani sekalipun. Dengan demikian, sekuat tenaganya ia melecut kaki kudanya. Kemudian menyentuh perut kuda itu dengan tumitnya sehingga kuda yang terkejut itu meloncat semakin cepat. Setiap kali Pamot berpaling, maka dilihatnya kuda Ki Reksatani semakin dekat di belakangnya. Bahkan Ki Reksatani yang sudah melihatnya pula mengacung-acungkan tangannya sambil berteriak-teriak. Apakah umurku sudah sampai batasnya bertanya Pamot kepada diri sendiri? Tetapi Pamot masih berusaha terus. Kudanya pun agaknya mengerti bahwa ia harus berlari semakin cepat. Akhirnya Pamot berhasil melintas seluruh bulak. Tetapi ia tidak segera masuk ke halaman rumah Ki Demang. Ia masih harus berpacu melingkar-lingkar di padukuhan induk itu, barulah ia akan sampai ke halaman kademangan. Pamot tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh kawannya yang agaknya masih sempat berpacu mendahuluinya. Kudanya tidak selelah kuda Pamot yang dibebani oleh dua orang sekaligus. Apa yang akan dilakukan pertanyaan itu telah mengganggunya. Ternyata kawan Pamot mendahului mencapai gardu di tikungan. Dengan serta merta ia meloncat turun di depan gardu yang masih kosong itu. Dia ambilnya selarak jalan yang biasa dipasang di malam hari. Sebuah bambu panjang, sepanjang lebar jalan itu. Cepat Pamot cepat serunya. Pamot agaknya mengerti maksud kawannya. Karena itu ia pun mempercepat sejauh dapat dilakukan. Sejenak kemudian Pamot pun telah melampaui gardu yang kosong itu. Ketika ia berpaling dilihatnya kawannya sibuk memasang selarak seperti apabila ada sesuatu yang penting di malam hari. Tetapi agaknya kawan Pamot tidak sekedar memasang selarak itu saja. Ia tahu bahwa orang-orang kireksatani pun akan dengan mudahnya membuka selarak itu, meskipun mereka harus berhenti sekejap. Tetapi kawan Pamot itu memanjat sudut gardu itu dan mengambil kentongan kecil yang tergantung di ujung emper. Ketika ia meloncat turun, maka dilihatnya di tikungan beberapa ekor kuda berpacu dengan cepatnya menuju ke arahnya. Dada anak muda itu berdesir. Tetapi ia tidak boleh menyerah. Dengan tergesa-gesa ia berlari dan meloncat ke punggung kudanya sambil membawa kentungan itu. Sejenak kemudian kudanya sudah berpacu meninggalkan gardu itu tepat di saat kireksatani berteriak lepaskan selarak itu. Cepat! Seseorang meloncat turun dari kudanya. Tetapi ketika tangannya mulai menyentuh selarak itu, ternyata anak muda yang berpacu sambil membawa kentongan itu telah memukul tanda bahaya. Sambil menyelusuri jalan padukuhan, bergemalah kentongannya dalam nada titir yang berkelanjangan. Karena orang yang akan membuka selarak itu menjadi ragu-ragu, kireksatani telah berteriak cepat, apakah kau menjadi gila? Orang itu tergagap. Dengan serta merta tangannya menarik selarak dan melemparkannya ke tepi. Namun waktu yang sekejap itu agaknya telah membuat kireksatani menjadi bimbang. Ternyata seseorang yang duduk di pintu rumahnya terkejut mendengar suara kentongan dalam nada yang mencemaskan. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera berlari ke sudut rumahnya dan memukul tanda yang serupa. Demikianlah maka tanda itu telah merambat dari kentongan yang satu ke kentongan yang lain. Bukan saja kentongan di gardu-gardu tetapi juga kentongan di sudut-sudut rumah. Bahkan seorang yang memiliki kentongan bongkotan gelugu telah memukulnya pula sehingga suaranya bergema di seluruh padukuhan. Gila desiski reksatani yang ragu-ragu. Ia mengerti bahwa ia memerlukan waktu untuk mencapai kademangan. Waktu yang sejenak selama ia membuka selarak, telah memberikan kesempatan kepada pamot memperpanjang jarak daripadanya. Apalagi kini didengarnya suara kentongan dalam nada yang mencemaskan. Beberapa orang akan sempat berkumpul di halaman kademangan kepandak desiski reksatani. Aku tidak mau mati seperti hari mau di dalam rampogan. Aku harus datang dalam kesiagaan menghadapi para pengawal dan kakang demang di kepandak. Para pengiringnya menjadi termangu-mangu. Aku tidak akan segera pergi ke kademangan sekarang. Aku akan mempersiapkan orang-orangku supaya aku tidak perlu mengulanginya. Pergilah kalian memanggil kawan-kawan kita yang masih ada di rumah. Panggillah mereka yang menunggu di pondokan-pondokannya lalu kepada pengikut manguri yang ada di antara mereka. Ia berkata kalian juga. Panggillah orang-orangmu. Pengawal-pengawal ternak yang ada. Kita sudah sampai pada batas terakhir untuk bertindak. Kalau kita terlambat, kita semua akan binasa. Sekarang kita tidak mempunyai pilihan lain. Kita harus segera menguasai keadaan. Kita harus menguasai para bebahu dan anak-anak ingusan yang menyebut dirinya pengawal-pengawal kademangan. Sejenak mereka termangu-mangu. Kalian tidak usah menunggu manguri yang terluka. Kalau kita berhasil, ia akan dapat kita selamatkan. Tetapi kalau kita mati di cincang orang di sini, Manguri dan ayahnya pun akan mengalami nasib serupa Kireksat Tani berhenti sejenak, lalu cepat. Semuanya kita lakukan sekarang. Aku menunggu di ujung desa ini. Sejenak kemudian, maka berpencaranlah kuda-kuda itu menuju ke arah masing-masing. Dua orang tinggal bersama-sama Kireksat Tani. Mereka pun kemudian menunggu di ujung desa dengan gelisahnya. Ternyata perhitungan Kireksat Tani tidak salah. Kentongan dalam nada tiptir itu telah mengejutkan setiap orang. Beberapa orang anak muda segera menyambar senjata masing-masing dan berlari-larian ke halaman kademangan. Para bebahu dan laki-laki di sekitar rumah Ki Demang pun segera bersiaga. Ki Jagabaya yang ada di kademangan pun terkejut pula. Karena ia belum mengerti apa yang sudah terjadi, maka ia pun tidak segera dapat menjawab beberapa pertanyaan para pengawal. Apa yang terjadi Ki Jagabaya? Ki Jagabaya menggelengkan kepalanya. Aku belum tahu katanya tenanglah. Sebentar lagi pasti akan ada laporan. Anak-anak muda yang sudah berada di halaman kademangan menjadi gelisah. Sementara anak-anak muda yang lain masih berlari-larian menuju ke halaman Ki Demang di Kepandak. Ki Demang di Kepandak sendiri pun menjadi gelisah mendengar suara kentongan itu. Setelah menyisipkan senjatanya di pinggangnya, ia pun kemudian menuruni tangga pendapat rumahnya, hatinya yang selama ini sedang rusah karena hilangnya Nyai Demang, kini serasa menjadi semakin bergejolak mendengar tanda bahaya yang sudah bergema di seluruh padukuhan induk. Dan bahkan sudah merayapi ke padukuhan-padukuhan lain. Beberapa orang yang berlari-larian keluar dari regol masing-masing, tiba-tiba terkejut oleh derap kuda yang berlari dengan kencangnya. Dua ekor kuda yang di depan membawa dua orang sekaligus sedang yang di belakang seorang anak muda dalam pakaian yang tidak lengkap berpacu sambil memukul kentongan. Apakah mereka sedang saling merkejaran bertanya salah seorang? Entahlah. Mereka menuju ke halaman Ki Demang. Kita akan pergi ke Kedemangan pula orang-orang itu pun kemudian berlari-larian mengikuti arah kuda yang berderap di jalan padukuhan itu. Kedemangan kepandak yang gelisah itu tiba-tiba menjadi semakin hiruk-pikuk. Kuda berlari-larian ke segenap arah. Suara titir yang mengumandang di seluruh Kedemangan. Anak-anak muda yang dengan tergesa-gesa berkumpul di Kedemangan dengan senjata di tangan. Dalam pada itu kireksatani pun menjadi gelisah pula. Hampir-hampir ia tidak bersabar lagi menunggu orang-orangnya. Tetapi karena jaraknya yang cukup jauh, maka ia terpaksa menunggu dengan dada yang bergejolak. Tetapi kireksatani yakin bahwa Ki Demang di Kepandak tidak akan mencarinya ke ujung padukuhan. Seandainya ia menyadari apa yang akan terjadi, ia akan bertahan di halaman Kedemangan bersama para bebahu dan anak-anak muda yang disebut pengawal Kedemangan. Ketika kireksatani mengangkat wajahnya, dilihatnya langit sudah menjadi semakin merah. Matahari perlahan-lahan telah tenggelam di ujung barat, meninggalkan sisa-sisa sinarnya yang tersangkut di bibirawan. Perlahan-lahan senjai yang suam menjadi semakin kelam, seperti hati setiap orang di Kedemangan Kepandak. Belum ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti, apa yang sudah terjadi. Dalam pada itu, dua ekor kuda perlahan-lahan mendekati regol Kedemangan yang menjadi semakin penuh dengan para pengawal di sana-sini anak-anak muda tampak bersiaga. Aku takut kakang tiba-tiba sindang sari berdesis dengan suara yang gemetar. Pamot pun menjadi ragu-ragu karenanya. Sejenak mereka berhenti. Tetapi kawannya mendekatinya sambil berkata kita harus menyampaikannya kepada Kedemang sebelum Kireksatani datang mendahului kita. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Terasa dadanya pun bergolak pula. Sekali-sekali ia pun berpaling, tetapi ia tidak segera melihat Kireksatani menyusulnya. Mungkin Kireksatani memergunakan Caroline setelah ia mendengar titir berkata kawan Pamot. Baiklah delsis Pamot. Tetapi aku takut sekali lagi sindang sari berbisik. Jangan takut sari. Kau akan kembali kepada suamimu. Kau akan segera mendapat perlindungannya. Tetapi suara sindang sari terputus. Marilah. Terasa di tangan Pamot tubuh sindang sari menjadi gemetar. Tetapi sebelum Pamot berkata lebih lanjut, beberapa orang yang melihatnya segera mendekatinya. Di dalam kesuraman senja orang-orang itu tidak segera mengenal siapakah yang berada di punggung kuda itu. Tiba-tiba seorang anak muda berdesis kau Pamot. Ya. Tetapi siapakah yang kau bawa? Pamot menarik nafas sekali lagi. Agaknya tidak mudah mengenal seseorang di keremangan senja, apalagi dalam pakaian yang aneh. Siapa orang itu mendesak sambil mendekat? Aku akan menghadapi demang desis Pamot. Tanpa menunggu jawaban, Pamot pun segera menggerakkan kendali kudanya dan maju mendekati regol halaman. Orang-orang yang mendekatinya sama sekali tidak menahannya. Mereka telah mengenal Pamot dengan baik. Tetapi mereka heran juga melihat seseorang yang aneh duduk di punggung kudanya pula. Ketika Pamot telah lalu, mereka pun segera mendekati kawan Pamot yang masih termangu-mangu di atas punggung kudanya. Salah seorang segera bertanya kepadanya kenapa kau sebenarnya? Apakah kau datang dari sawah langsung kemari? Apakah karenakah sedemikian tergesa-gesa, tidak sempat mengenakan kain dan ikat kepala bahkan berkuda? Anak muda itu pun menggelengkan kepalanya dengarlah apa yang akan dikatakan Pamot kepada Kiedemang di Kepandak. Apa yang akan dikatakannya? Aku kurang tahu. Orang-orang itu pun menjadi termangu-mangu. Kemudian mereka tergesa-gesa kembali ke halaman untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh Pamot kepada Kiedemang di Kepandak. Ketika kuda Pamot sampai di regol, orang-orang yang berdiri di regol pun segera menyebak. Di dalam keremangan senja yang semakin gelap mereka melihat Pamot membawa seseorang yang agak aneh di pandangan mereka. Tetapi beberapa orang berbisik hi, kau kenal orang yang dibawa Pamot di atas punggung kudanya. Yang ditanya hanya menggigit bibirnya. Meskipun demikian orang itu berdesis di dalam hatinya wajah itu mirip sekali dengan Nyai Demang di Kepandak. Pamot langsung memasuki halaman di atas punggung kudanya. Dengan dada yang berdebar-debar ia melihat dua buah bayangan yang kehitam-hitaman berdiri di bawah tangga pendapa. Semakin dekat, menjadi semakin jelas baginya, meskipun kegelapan mulai menyelubungi kademangan Kepandak, bahwa dua orang itu adalah Kiedemang dan Kijagabaya. Pamot baru menghentikan kudanya ketika ia sudah berada beberapa langkah di hadapan Kiedemang di Kepandak. Ia pun kemudian meloncat turun. Aku yang datang menghadap Kiedemang. Kau pamot bertanya Kiedemang kaukah yang menyebabkan seisi kademangan menjadi gelisah karena tanda bahaya itu? Ya Kiedemang. Kenapa? Pamot tidak segera menjawab. Dipandanginya Nyai Demang yang masih duduk di atas punggung kudanya. Perlahan-lahan ia mendekatinya dan menolongnya turun perlahan-lahan. Aku takut masih terdengar desis itu. Ternyata desis itu telah menghentakan dada Kiedemang di Kepandak. Suara itu suara seorang perempuan. Karena itu, maka Kiedemang pun segera meloncat mendekati sambil bertanya siapa orang ini. Suaranya suara seorang perempuan, tetapi ia memakai ikat kepala. Seperti laki-laki. Pamot menjadi berdebar-debar. Tetapi ia berkata Kiedemang. Aku datang untuk menyerahkan Nyai Demang di Kepandak. Hisuara Kiedemang di Kepandak terputus di kerongkongan. Pernyataan Pamot yang tiba-tiba itu benar-benar telah mengguncang isi dadanya. Justru karena itu sejenak ia membeku di tempatnya. Dalam kegelapan yang semakin hitam, Kiedemang memandang seorang perempuan yang berdiri termangu-mangu di sisi Pamot. Bahkan tanpa sesadarnya, sindang sari itu masih juga berpegangan pada lengan Pamot. Perlahan-lahan Kiedemang di Kepandak dapat mengenal wajah itu. Wajah itu adalah wajah istrinya. Sindang sari yang sedang mengandung. Yang hilang selagi kademangan disibukan oleh peralatan untuk menyambut bulan ketujuh dari kandungan sindang sari itu. Namun tiba-tiba terkilas di kepala Kiedemang di Kepandak, apa yang sebenarnya dihadapi. Ketika ia memandang perut sindang sari yang membesar, sesuatu kenyataan telah menyambar kepalanya, bahwa sebenarnya anak di dalam kandungan itu sama sekali bukan anaknya. Karena itu, sesuatu terasa melonjak di dadanya. Kemudian jantungnya yang berdentangan serasa tersentuh seonggok bara. Dengan serta merta Kiedemang di Kepandak meloncat maju menangkap baju pamot. Sambil mengguncang-guncangnya. Kiedemang berkata geram jadi, jadi benar kau yang menculiknya pamot. Jadi kaulah yang telah membuat kademangan Kepandak ini bagaikan neraka? Kenapa hal itu kau lakukan hi? Kenapa? Tidak, tidak Kiedemang. Bukan aku. Bukan aku. Jangan ingkar. Jangan ingkar. Dari mana kau dapatkan perempuan itu kalau memang bukan kau yang menyembunyikannya? Tidak, tidak Kiedemang. Tiba-tiba terdengar suara sindang sari. Oh, agaknya semuanya memang sudah diatur. Agaknya kalian memang telah bersepakat untuk melakukannya. Tidak, Kiedemang. Jangan ingkar. Tiba-tiba tangan Kiedemang telah menarik baju pamot sehingga anak itu terdorong maju. Tunggu Kiedemang cegah Kijagabaya sebaiknya kita bertanya kepadanya. Apakah yang akan dilakukan dan apakah yang telah dilakukan? Aku tidak mempunyai waktu untuk berbicara dengan orang-orang semacam ini. Ia telah menghinaku. Ia menganggapku sama sekali bukan seorang laki-laki lalu bertanya kepada pamot-pamot, Apakah kau merasa bahwakah seorang laki-laki yang tanpa tanding? Apakah kau sekarang ingin menantang aku dalam perang tanding? Tidak Kiedemang suara pamot gemetar, sedang sindang sari seolah-olah telah kehilangan akal tanpa dapat berbuat sesuatu. Dalam pada itu kawan pamot segera maju mendekat sambil berkata Aku adalah saksi dari semua yang telah terjadi Kiedemang. Kiedemang dikepandak mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah anak muda itu dengan tajamnya. Tetapi Kiedemang seolah-olah justru terbungkam. Kiedemang berkata anak muda itu pamot sama sekali tidak bersalah. Kiedemang memandangnya semakin tajam. Aku menyertainya sejak ia meninggalkan kepandak untuk mencari Nyai Demang. Kau mencoba melindunginya? Sama sekali tidak. Tetapi sebaiknya Kiedemang mendengarkan keteranganku. Kiedemang dikepandak menjadi ragu-ragu sejenak. Sedangkan anak muda itu menjadi gelisah. Apabila tiba-tiba saja Kireksatani datang dan segera memberikan keterangan dan kesaksian palsu, maka mungkin sekali Kiedemang akan lebih mempercayainya. Cepat katakan, apa yang telah kesaksikan berkata Kiedemang sambil melepaskan baju pamot yang dipegangnya. Kiedemang berkata anak muda itu baik pamot maupun Nyai Demang dikepandak sama sekali tidak bersalah. Kiedemang dapat melihat bahwa Nyai Demang berpakaian tidak sewajarnya karena pakaiannya sendiri sebagian telah terbakar. Terbakar? Ya, Nyai Demang berusaha untuk membunuh diri dengan membakar bilik tempat ia disembunyikan. Siapakah yang menyembunyikan? Siapa Kiedemang seakan-akan tidak sabar lagi menunggu jawab anak muda itu jangan berbohong. Kalau kau berbohong karena kau dan pamot serta Sindang Sari telah bersepakat, maka kalian akan aku gantung bersama-sama. Aku mempunyai saksi. Tidak hanya seorang atau dua orang. Tetapi seluruh isi padukuhan sembil bojan dan kali mati. Bahkan seluruh kademangan prambanan karena kijagabaya di prambanan ikut serta menyelesaikan masalah ini. Cepat, katakan apa yang kau lihat. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Di dalam keremangan malam ia melihat bayangan para bebahu dan pengawal kademangan telah mengerumuninya. Cepat bentaki demang dikepandak. Sekilas dipandanginya Sindang Sari yang kelelahan. Ia masih saja berdiri di tengah-tengah lingkaran orang-orang kepandak. Tetapi anak muda itu tidak berani mengatakan sesuatu tentang Nyai Demang itu. Karena itu, maka anak muda itu pun segera mulai berceritera sejak mereka berangkat meninggalkan gemulung di malam hari, sampai saat-saat terakhir mereka berada di Sembojan. Bagaimana mereka harus berkelahi melawan orang-orang Kireksatani dan Manguri dan bagaimana mereka melarikan diri dari Sembojan dikejar oleh Kireksatani dan orang-orangnya. Kami hampir saja dapat ditangkapnya. Kireksatani berada beberapa puluh langkah di belakang kami. Keterangan anak muda itu bagaikan bunyi guruh yang meledak di atas kepala mereka. Terlebih-lebih Kiedemang dikepandak. Beberapa kali anak muda itu menyebut nama adiknya, Rekksatani. Beberapa kali Kiedemang berusaha meyakinkan pendengarannya, apakah benar nama itu yang diucapkan oleh anak muda itu. Kiedemang dikepandak hampir-hampir tidak dapat mempercayai pendengarannya sendiri, atas nama itu. Nama satu-satunya adiknya. Karena itu, maka untuk meyakinkan dirinya Kiedemang kemudian bertanya dengan suara gemetar kau sebut nama Rekksatani. Ya, ya Kiedemang. Kireksatani. Memang hampir tidak masuk akal. Tetapi aku tidak berbohong. Terasa dada Kiedemang seolah-olah akan meledak karenanya. Anak muda itu telah menceritakan semuanya. Semuanya yang diketahui tentang Kireksatani. Semua yang telah dilihatnya dan semua yang pernah didengarnya dari pamot. Kijagabaya pun bagaikan membeku di tempatnya mendengar keterangan anak muda itu. Seperti melihat peristiwa di dalam mimpi yang mengerikan. Tetapi beberapa kali ia mendengar nama itu nama Rekksatani. Rekksatani. Dan akhirnya Kijagabaya yakin bahwa yang dimaksud adalah Kireksatani satu-satunya adik Kiedemang dikepandak. Dalam pada itu, Kiedemang dikepandak masih berdiri membeku di tempatnya. Sejenak ia mencoba membayangkan apa yang sebenarnya telah terjadi itu. Selama ini ia tidak pernah menaruh kecurigaan apapun terhadap adiknya. Bahkan ia sudah pernah mengatakan kepada Kireksatani bahwa apabila Nyai Demang dikepandak tidak segera dapat diketemukan, ia akan meninggalkan kademangan dan menyerahkan pimpinan kademangan ini kepada adiknya itu. Kiedemang menarik nafas dalam-dalam. Satu-satu peristiwa-peristiwa yang paling penting di dalam hidupnya telah membayang. Satu-satu terbayang pula wajah-wajah istrinya yang terdahulu. Istri-istrinya yang tidak pernah dapat memberikan seorang anak kepadanya. Kini istrinya yang terakhir itu sudah mengandung. Kandungan inilah yang membuat adiknya menjadi gila. Setelah sekian lama ia berpengharapan, agar Kiedemang dikepandak tidak mempunyai seorang anak, tiba-tiba harapan itu lenyap seperti asap tertiup anginnya Kiedemang yang terakhir telah mengandung. Inilah sebabnya ia bertanya kepada diri sendiri kenapa ia tidak berterus terang mengatakan bahwa ia menginginkan jabatan ini. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Kireksatani telah membuat hati Kiedemang menjadi panas. Seandainya benar keterangan itu, maka justru ia tidak akan dapat begitu saja menyerah. Dalam kegoncangan perasaan itu, Kiedemang bertanya dengan suara yang dalam di mana Reksa Tani sekarang. Kami tidak tahu Kiedemang. Hampir saja kami dapat disusulnya. Tetapi ketika kami memasuki padukuhan ini, agaknya Kireksatani tidak mengejar terus. Kiedemang dikepandak mengeretakan giginya. Dipandanginya pamat yang masih berdiri membeku di kegelapan malam. Kemudian dia tatapnya wajah istrinya yang ketakutan. Dadaki Demang tiba-tiba berdesir. Wajah-wajah itu adalah wajah-wajah yang sangat muda. Wajah sindang sari yang memang sebaya untuk menjadi istri pamat. Keduanya seolah-olah memiliki kesamaan. Tatapan matu mereka, bibir mereka, lengkung alis dan sudut dagu. Sindang sari memang pantas menjadi istrinya tiba-tiba saja, tanpa disadarinya tumbuh suatu pengakuan di dalam hati kenapa aku dahulu mengambilnya. Barulah kini Kiedemang menyadari, betapa pahit hidup sindang sari selama ini. Sejak ia diperebutkan oleh pamat dan manguri yang hampir saja terjadi korban ketika gerombolan penjahat ikut campur pula di dalamnya. Dan belum lagi hati gadis itu menjadi tenang, datanglah dirinya sebagai demang di kepandak, tanpa menghiraukan perasaan kedua anak-anak muda itu telah merampas kebahagiaan mereka dengan paksa. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa setelah sindang sari deka demangan. Ia lebih banyak berbuat sebagai seorang ayah terhadap anak gadisnya daripada seorang suami. Ketika ia mengetahui bahwa sindang sari mengandung oleh petesan darah pamat, hampir saja ia membunuh perempuan itu. Namun akhirnya ia memanfaatkannya, karena ia sendiri memang tidak akan dapat memberinya. Tetapi kandungan itulah yang telah menyeret sindang sari ke dalam bencana. Tiba-tiba aki demang di kepandak menggeretakan giginya. Seakan-akan ia dihadapkan pada sebuah cermin yang menunjukkan cacat di wajah sendiri. Bencana yang mengejar sindang sari dan pamat selama ini adalah akibat dari perbuatannya. Akibat dari keserakahannya. Bahkan ia telah dengan sengaja menjerumuskan pamat ke dalam tangan maut, dengan mengirimkannya ke Mataram. Tetapi anak itu masih tetap hidup. Kenangan tentang perjalanan hidup ki demang itu jelas terbayang di wajahnya. Satu-satu. Sehingga akhirnya ia mengambil suatu keputusan pamat. Bawalah sindang sari masuk ke dalam. Aku akan menunggu reksatani di sini lalu kepada ki jagabaya perintahkan beberapa pengawal menjaga setiap pintu. Tidak mustahil reksatani akan masuk lewat pintu butulan. Ki jagabaya menganggukan kepalanya. Bersamaan waktunya dengan langkah pamat mengantarnya i demang di kepandak masuk ke ruang dalam, maka ki jagabaya pun telah menyebar orang-orang ke segenap sudut halaman kademangan. Ki demang di kepandak sadar bahwa rencana ki reksatani bukanlah rencana yang baru disusun kemarin. Rencana ini pasti sudah diperhitungkan masak-masak dengan manguri dan keluarganya. Karena itu, maka ki demang pun sadar bahwa seandainya ki reksatani akan datang nanti, ia pasti membawa beberapa orang kawan bersamanya. Ki reksatani pasti sudah siap untuk bertempur beradu dada. Dan kini, adik satu-satunya itu pasti sedang mengumpulkan orang-orangnya. Betapa pahitnya ki demang di kepandak menyadari kenyataan itu. Tetapi semuanya sudah merayap sampai ke puncaknya sehingga tidak akan mungkin diulang kembali. Seperti ki demang di kepandak, ki reksatani pun seakan-akan melihat seluruh perjalanan hidupnya yang membayang. Sekilas terkenang masak anak-anaknya. Kakaknya memang seorang kakak yang baik. Yang selalu berusaha mengasuhnya dan menuntunnya dalam banyak hal. Tidak ki reksatani mengeram ia sama sekali bukan seorang kakak yang baik. Ia adalah seorang yang serakah. Seorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia sama sekali tidak memberikan apapun kepada kademangan ini selain merampas perempuan-perempuan cantik untuk dijadikan istrinya. Sambil menunggu kawan-kawannya ki reksatani mereka-reka apa yang akan dikerjakan. Ia harus menguasai seluruh halaman kademangan, memusnahkan orang-orang yang setia kepada ki demang di kepandak. Jumlah itu tidak begitu banyak. Pengawal ingusan itu akan segera menjadi gentar melihat peperangan yang kalut. Mungkin satu-dua orang yang telah ikut serta pergi ke Betawi akan dapat bertahan. Tetapi mereka pun akan segera dihancurkan. Setelah ki demang di kepandak dan para bebahu kademangan dibunuhnya, tugasnya tidak akan seberat itu lagi. Apalagi ki reksatani yakin bahwa tidak semua pengawal pergi ke kademangan karena sebagian dari mereka pasti menjaga padukuhan mereka masing-masing. Tidak ada orang yang dapat menghalangi lagi. Kakang demang bukan orang yang tidak terkalahkan. Aku kira, aku akan dapat mengimbanginya berkata ki reksatani di dalam hatinya. Sekilas terbayang wajah Lamat Raksasa yang baginya mulai menjadi liar. Sehingga dalam pada itu ia berkata kepada diri sendiri ternyata Lamat memang seorang pengkhianat. Agaknya ia pula lah yang telah membunuh laki-laki muda yang hampir saja dapat menerkamnya demang di kepandak. Pasti Lamat pula lah yang telah membunuhnya waktu itu. Demikianlah, maka satu-satu orang-orang ki reksatani mulai berdatangan. Ada juga di antara mereka orang-orang menguri yang tidak banyak mengetahui persoalannya. Tetapi mereka sadar bahwa mereka pun sudah terlibat pula di dalam persoalan ini, sejak mereka harus berjaga-jaga ketika di kademangan diadakan peralatan menyambut bulan ketujuh kandungan sindang sari. Dalam pada itu, seluruh kademangan kepandak menjadi panas, terbakar oleh kekisruhan yang menyeluruh. Ibu sindang sari yang baru saja pulang ke gemulung pun menjadi gemetar. Setiap peristiwa yang terjadi, selalu dihubungkannya dengan hilangnya anak perempuannya dari kademangan. Akhirnya, ketika malam menjadi semakin gelap, baik orang-orang ki reksatani, maupun orang-orang yang merasa berkewajiban melindungi kademangan kepandak telah siap di tempat masing-masing. Rasa-rasanya ki reksatani sudah tidak sabar lagi. Ia ingin segera menyelesaikan pekerjaan yang sudah setengah dilakukannya itu. Semisal orang yang menyeberang sungai, ia sudah terlanjur menjadi masah kuyuk, sehingga lebih baik terus daripada kembali dari tengah. Demikianlah, maka ki reksatani sejenak memandang orang-orangnya yang hampir semua berada di punggung kuda. Satu-satu dua di antara mereka terpaksa memergunakan seekor kuda untuk dua orang. Kita sudah sampai pada bagian terakhir dari perjuangan ini berkata ki reksatani kepada anak buahnya Aku sudah mencoba menempuh jalan yang paling baik, yang tidak akan menumbuhkan pertentangan yang luas, yang tidak akan mengambil korban terlampau banyak. Tetapi aku sudah gagal. Sekarang, mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan menempuh jalan kekerasan. Tetapi pekerjaan ini bukan pekerjaan yang terlampau berat. Jumlah kita cukup banyak. Yang kita hadapi pun hanyalah sekedar kambing-kambing yang lemah. Bukan serigalaki reksatani berhenti sejenak, lalu aku sadar, bahwa setelah semuanya selesai, aku masih harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini kepada pemimpin pemerintahan di Mataram. Mungkin mereka akan mengirimkan beberapa orang untuk melihat kenyataan yang telah terjadi di sini. Tetapi itu akan dapat aku lakukan kelak dengan sempurna. Aku mempunyai bukti-bukti kelemahan kakang demang di Kepandak. Tidak ada yang menyaut. Orang-orang yang ada di hadapan kireksatani hampir tidak mempedulikan apa yang terjadi. Hanya beberapa orang yang berhasil dibakar hatinya sajalah yang mengangguk-anggukan kepalanya. Yang lain sama sekali tidak menghiraukannya. Yang penting bagi mereka, kalau mereka berhasil, maka mereka akan mendapat upah yang cukup. Ada di antara mereka yang mendapat kesanggupan untuk menjadi tetua padukuhan-padukuhan di telatah Kepandak. Ada yang akan mendapat uang tunai. Ada pula yang akan mendapat garapan sawah turun-tumurun. Bahkan orang-orang Manguri pun mengharapkan hadiah serupa itu pula. Meskipun barangkali bukan dari Manguri, tetapi dari kireksatani. Apalagi dari kedua-duanya, karena kekalahan kiedemang akan berarti menyelamatkan Manguri meskipun andai kata sindang sari tidak tertolong lagi. Demikianlah, maka ketika mereka merasa sudah cukup kuat, kireksatani pun segera berteriak kita akan berangkat. Kita akan mengepung halaman depan kademangan. Ingat, hanya halaman depan. Tetapi satu-dua orang yang telah aku tunjuk akan mengawasi halaman belakang seandainya sindang sari berusaha dilarikan orang. Adalah huwenangnya untuk sekaligus menyelesaikannya. Juga atas pamet dan orang-orang lain yang melindungi perempuan itu. Kita akan menghadapi bebahu kademangan yang berjiwa kerdil itu serta anak-anak ingusan yang merasa dirinya pengawal-pengawal yang tidak terkalahkan. Kalau kita menang, aku akan melunasi semua janjiku. Tetapi kalau kita tidak berhasil, maka kita semuanya akan digantung di pinggir padukuhan induk ini untuk menjadi tontonan. Karena itu, selagi kita bertaruh nyawa, kita tidak usah terlampau baik hati atas lawan-lawan kita nanti. Tidak ada yang menyaut. Dan karena tidak ada sepatah katapun maka kireksatani pun berteriak marilah kita berangkat. Aku percaya kepada kalian. Sejenak kemudian maka kuda-kuda itu pun sudah berderap. Mereka yang tidak mempunyai kuda segera bergayutan pada punggung kuda kawan-kawannya. Dalam pada itu, orang-orang di halaman kademangan sudah menjadi gelisah. Setelah memerintahkan para pengawal berjaga-jaga di segenap sudut, Ki Jagabaya pun kembali, pula ke halaman. Sambil termangu-mangu ia berdiri di belakang Ki Demang di Kepandak. Di sisinya pamut pun berdiri tegak seperti patung. Ditinggalkannya sindang sari di dalam biliknya, yang setiap pintu telah dijaga oleh para pengawal. Bukan saja di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Mereka belum juga datang akhirnya Ki Jagabaya berdesis. Ki Demang tidak menyaut. Apakah kita akan menunggu sampai kapanpun bertanya Ki Jagabaya kemudian atau pada saatnya kita akan pergi ke rumahnya dan menangkapnya hidup atau mati. Ia pasti akan datang geram Ki Demang aku yakin. Dan aku akan menunggunya. Ki Jagabaya tidak menyaut. Ketika ia sempat memandang wajah Ki Demang, walaupun di dalam kegelapan, namun tampak, betapa wajah itu menjadi tegang. Dan tiba-tiba saja Ki Demang itu berkata kepada Ki Jagabaya perintah memasang obor segala penjuru halaman ini. Kita sedang menyambut tamu agung. Ki Jagabaya termangu-mangu. Cepat. Aku sedang menyambut satu-satunya adikku tersayang. Aku akan menyambutnya sebagai seorang tamu yang sudah lama sekali aku rindukan. Ki Jagabaya masih bingung. Tetapi ia pun tidak bertanya sama sekali. Diperintahkannya beberapa orang menyalakan obor dan memasangnya di segala sudut. Di regol depan, di gardu, di pepohonan dan di dinding-dinding batu, sehingga halaman itu menjadi terang-benderang bagaikan siang. Tidak seorang pun yang segera mengerti maksud Ki Demang di Kepandak. Tetapi juga tidak seorang pun yang berani bertanya. Mereka hanya dapat menduga, bahwa apabila benar-benar terjadi bentrokan supaya setiap pihak dapat membedakan lawan dan kawan. Dalam cahaya obor yang kemerah-merahan tampaklah wajah-wajah yang tegang di seputar halaman. Di bawah tangga pendapa, di sisi-sisi regol, di pinggir gandok dan di sepanjang dinding batu. Bahkan ujung-ujung senjata yang telanjang bagaikan daun nilalang yang menjuat dengan lebatnya. Dalam pada itu Ki Reksatani dan orang-orangnya berderap menyusuri jalan padukuhan induk itu menuju ke halaman Ki Demang di Kepandak. Bagaimanapun juga hatinya menjadi berdebar-debar. Kadang-kadang memang terbayang masa kanak-kanak mereka, kakak beradik anak Demang di Kepandak. Namun justru kedudukan Demang di Kepandak itulah agaknya yang kini telah memisahkan mereka. Bahkan diantarai dengan tajamnya senjata. Semakin dekat halaman Ka Demangan, hati Ki Reksatani memang menjadi semakin berdebar-debar, tetapi ia pun kemudian menggeretakan giginya aku sudah melampaui separoh jalan. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Kakang Demang adalah saudaraku karena kebetulan kami dilahirkan oleh ibu yang sama dari ayah yang sama pula. Tetapi kini kami harus mencari jalan kami masing-masing. Ki Reksatani telah berusaha mengingkari setiap kata hatinya tentang Ki Demang di Kepandak, bahwa sampai saat ini, dan sampai kapanpun, ikatan yang ada di antara mereka tidak akan dapat diputuskan. Ia tidak akan dapat ingkar, bahwa Demang di Kepandak adalah saudara tuanya. Tidak. Aku bukan adiknya lagi. Sejak ia menyimpang dari garis kebenaran, ia bukan kakakku lagi. Tetapi Ki Reksatani terkejut sendiri. Yang tampak olehnya adalah arti yang kabur dari kebenaran itu. Demikian dierap kaki-kaki kuda itu semakin lama menjadi semakin dekat dengan halaman Ka Demangan. Karena itu, maka sekali lagi ia berteriak kepada para pengikutnya hati-hatilah. Jangan gagal kalau kalian tidak ingin digantung. Ki Reksatani pun segera mempercepat derap kudanya untuk mengimbangi debar jantungnya yang semakin cepat pula. Namun demikian ia menjadi heran melihat cahaya yang kemerah-merahan membeli yang di arah halaman Ka Demangan. Api desisnya atau obor-obor yang banyak sekali. Namun ia menggeram persetan. Aku harus membinasakan mereka yang tidak tunduk atas kehendakku. Aku harus membunuh sindang sari dan apabila mereka berkeras, para bebahu Ka Demangan selain Ki Demang sendiri. Sejenak kemudian, Ki Reksatani pun sudah melihat seperti yang disangkanya, obor yang bertebaran di halaman. Namun dengan demikian hatinya menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Tetapi ia memang sudah membulatkan tekatnya, merampas kedudukan kakaknya dengan kekerasan. Orang-orang di Ka Demangan pun telah mendengar pula derap kuda yang mendekat. Tidak hanya tiga atau empat, tetapi banyak. Banyak sekali. Sehingga karena itu, tanpa perintah siapapun, orang-orang segera berloncatan masuk ke dalam dinding-dinding kebun dan halaman di sebelah menyebelah. Ki Demang dikepandak menarik nafas dalam-dalam. Ia maju beberapa langkah dan berdiri hampir tepat di tengah-tengah halaman rumahnya yang luas, yang beberapa waktu berselang dipergunakannya untuk berbagai keperluan. Untuk menyelenggarakan upacara dan pertunjukan-pertunjukan di saat-saat ia kawin beberapa kali. Untuk berlatih pasukan pengawal khusus yang terdiri dari anak-anak muda dari beberapa padukuhan di dalam lingkungan Kademangan Kepandak. Untuk menyelenggarakan upacara bulan ketujuh kandungan Sindang Sari di malam-malapetaka itu. Dan yang terakhir, Ki Demang telah menerima anak-anak muda Kepandak yang kembali dari Mataram setelah mereka ikut berjuang merebut Betawi. Kini Ki Demang berada di halaman itu. Dengan tegangnya ia menerima istrinya kembali, dan kini ia sedang menunggu adiknya yang ternyata telah menimbulkan bencana tidak saja dari dirinya sendiri, tetapi juga bagi Kademangan di Kepandak. Sejenak kemudian dadaki Demang di Kepandak itu berdesir. Ia melihat kuda yang pertama berlari langsung masuk ke halaman Kademangan, diikuti oleh beberapa ekor kuda yang lain, langsung bertebaran di jalan yang melingkari halaman Kademangan di Kepandak. Ki Jagabaya yang sudah mulai bergerak, terteguan kembali karena Ki Demang berdesis biarkan mereka datang. Ki Jagabaya berdiri termangu-mangu. Tetapi ia tidak berani berbuat apapun juga tanpa izin Ki Demang. Kuda yang langsung masuk ke halaman, berhenti beberapa langkah di dalam regol. Dua ekor kuda yang lain pun berhenti tepat di regol halaman tanpa menghiraukan anak-anak muda yang berjaga-jaga di sebelah menyebelah. Sedang yang lain, seakan-akan telah mengepung halaman Kademangan itu dengan rapatnya. Namun agaknya mereka tidak memperhatikan, bahwa di belakang mereka, di balik pagar-pagar kebon dan halaman sebelah menyebelah, Beberapa anak-anak muda pun telah siap menunggu kedatangan mereka. Ki Reksatani yang masih berada di punggung kudanya mencoba menenangkan hatinya sejenak. Ditatapnya Ki Demang yang berdiri tegak di tengah halaman seperti sebuah patung batu yang kokoh. Ki Demang di Kepandak berkata Ki Reksatani dengan lantangnya mungkin Ki Demang sudah mendengar serba sedikit tentang usahaku membebaskan Kepandak dari ketamakanmu. Ki Demang tidak segera menjawab. Ia masih berdiri di halaman itu bagaikan sudah membeku. Hi Ki Demang! Jangan ingkar! Rakyat Kademangan Kepandak sudah jemu melihat tingkah lakumu, seolah-olah seluruh isi Kademangan ini adalah milikmu. Kau dapat mengambil apa saja yang kau perlukan, termasuk perempuan-perempuan. Ki Demang tidak menjawab. Kau merasa bahwa perbuatanmu tidak dapat diganggu-gugat. Kekasaranmu, ketamakanmu dan kegilaanmu pada harta benda dan perempuan membuat rakyat Kepandak menjadi muat. Aku adalah penerus dari hasrat hati mereka. Pada saatnya kau memang harus menyingkir. Kau harus pergi dari Kepandak untuk selama-lamanya. Kau tidak dapat lagi mengotori tanah peninggalan orang-orang tua kita yang selama ini kita hormati. Kita agung-agungkan dan kita bina bersama-sama. Ki Demang masih tetap berdiam diri. Dan Ki Reksatani pun berteriak. Kenapa kau diam saja Ki Demang? Ayo, cobalah memelah diri. Ingkarlah dari segala kejahatan yang pernah kau lakukan. Kini saatnya telah tiba. Aku membawa sepasukan pejuang yang akan membebaskan tanah ini dari ketamakanmu. Tidak ada jawaban. Kenapa kau diam saja? Kenapa? Apakah kau sudah menjadi bisu, tuli atau apa? Ki Demang di Kepandak menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia maju beberapa langkah. Barulah ia berkata Reksatani, Aku menjadi haran. Kenapa kau tiba-tiba marah-marah kepadaku? Bukankah kau selama ini seorang adik yang baik bagiku? Adikku satu-satunya? Kau banyak memberikan petunjuk kepadaku di dalam tugasku. Kau banyak memberikan bantuan selagi aku dalam kesulitan. Sekarang, kenapa tiba-tiba kau berubah? Bukankah kau pergi dari padukuhan ini untuk mencari mbok ayumu yang hilang? Kau belum mengatakan hasil dari usahamu. Tiba-tiba saja kau mengumpat-umpat seperti orang Mabuki Demang berhenti sejenak Reksatani, Turunlah, dan berbicara lah dengan baik. Jawaban Ki Demang itu benar-benar bagaikan menampar dadaki Reksatani. Terasa sejenak dadanya menjadi sesak dan mulutnya bagaikan tersumbat, sehingga ia tidak dapat segera menjawab. Reksatani berkata Ki Demang selanjutnya, Selama ini aku selalu melihat wajahmu yang cerah. Tingkah lakumu yang sopan dan hatimu yang aku sangka terbuka. Kini tiba-tiba kau marah-marah tanpa sebab. Sejenaki Reksatani masih terbungkam. Namun kemudian ia menghentakan giginya sambil berteriak jangan berpura-pura. Kenapa kau menyiapkan para pengawal di halaman ini? Kenapa kau panggil orang-orang yang selama ini menjilatmu dengan senjata di tangan? Aku tidak mengerti Reksatani. Aku bahkan terkejut mendengar tanda bahaya yang tiba-tiba saja bergema di seluruh kademangan. Sekali lagi Ki Reksatani membeku. Namun kemudian suaranya menghentak jangan berpura-pura. Ki Demang di Kepandak. Sekarang perananmu sudah selesai. Kau harus menyingkir. Sudah waktunya orang lain memperbaiki tata kehidupan yang bernafaskan ketamakan itu. Tetapi Ki Demang di Kepandak justru tertawa pendek Kereksatani. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki? Kau adalah adikku. Sebenarnya kau dapat berkata berterus terang. Kau tidak perlu menempuh jalan yang berliku-liku. Jalan yang sulit dan berbahaya. Tidak saja bagimu sendiri, tetapi juga bagi seluruh kademangan. Pertanyaan itu telah menggetarkan dada Ki Reksatani. Sejenak ia memandang Ki Demang di Kepandak dalam cahaya obor yang terang-benerang. Namun kemudian ia tidak mau terseret oleh arus perasaannya, sehingga ia berkata lantang aku menghendaki semuanya yang sekarang berkuasa bersamamu menyerahkan diri. Ki Demang mengerutkan keningnya. Lalu maksudmu, apakah aku harus menyerahkan jabatanku, begitu? Pertanyaan itu memang agak membingungkan. Tetapi Ki Reksatani menyahutia. Kau harus menyerahkan diri. Reksatani, menurut adat yang berlaku, kalau aku tidak lagi dapat memegang jabatan ini, maka anakkulah yang harus menggantikannya. Padahal anakku masih ada di dalam kandungan. Persetan dengan anak itu. Kau juga harus menyerahkan istrimu itu. Istrimu itu pun harus disingkirkan untuk selamanya. Reksatani, coba katakan, apakah salah sindang sari? Misalnya aku seorang demang yang tamat, seorang demang yang hanya memikirkan diri sendiri dan mengambil apa saja yang aku kehendaki termasuk perempuan, maka itu adalah salahku, bukan salah sindang sari. Justru sindang sari telah terkena akibat dari kesalahanku itu. Kenapa sekarang sindang sari harus diikut sertakan dalam kesalahan ini? Bahkan harus disingkirkan? Di dalam perutnya ia menyimpan anak keturunanmu. Itulah salahnya. Dan kesalahan itu harus ditebus dengan nyawanya. Reksatani, lima kali aku kawin. Tidak seorang pun yang dapat memberikan seorang anak kepada aku. Sekarang, ketika aku kawin untuk keenam kalinya, istriku itu sudah mengandung. Nah, tentu kau tahu Reksatani, bahwa aku menjadi sangat berharga karenanya. Aku berpengharapan bahwa kelak akan ada keturunan yang dapat menyambung hidupku. Cukup bentak Reksatani itulah yang harus dicegah. Kenapa? Apakah kau tidak sedang mendapatkan seorang kemanakan? Anak yang lahir karena kekuasaan itu sama sekali tidak berhak atas kedudukan demang di Kepandak. Kenapa atas kekuasaan? Oh, maksudmu, aku mengambil sindang sari karena kekuasaanku. Baiklah. Jika demikian sindang sari tidak dapat kau anggap bersalah. Persetan semuanya. Pokoknya, kalian harus disinkirkan. Aku akan merampas segala kekuasaan. Ki demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih telah menonton!